Istri Presiden keempat RI, Almarhum Abdurrahman Wahid atau Gusdur, Sinta Nuriyah, meminta masyarakat Indonesia untuk tetap menjaga kerukunan jelang pesta demokrasi mendatang. Sinta juga meminta masyarakat tetap menjaga toleransi dan merawat demokrasi yang telah diperjuangkan dan dirasakan saat ini. Sinta menyebut, sifat demokratis pada dasarnya sudah dilahirkan oleh Gusdur, yang isinya adalah keadilan, kejujuran, persamaan, dan kesetaraan serta kemanusiaan. Istri Gusdur itu pun mengajak masyarakat untuk memilih calon pemimpin bangsa yang dapat mengayomi semua lapisan. Lalu, Sinta meminta masyarakat untuk memastikan bahwa pemimpin bangsa ke depan dapat mengayomi semua golongan. Tak hanya itu, Sinta juga berpesan kepada masyarakat untuk memilih capres-cawapres yang amanah, adil, dan jujur. Istri Gusdur menyebut bahwa itulah tugas dari para Gusdurian untuk bisa menyampaikan pesan-pesan tersebut kepada masyarakat agar pemilu 2024 bisa berjalan dengan damai. Sebelumnya dilaporkan, ada tiga pasangan capres-cawapres yang telah resmi mendaftarkan diri di KPU. Ketiganya adalah pasangan capres-cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan Muhaymin Iskandar, nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, dan nomor urut 3, Gajar Pranowo Mahfud MD. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!